Kalau cuma matikan dengan nekan ini aja dia masih belum mati sepenuhnya Kita coba ya ini kan sudah mati tapi kita goyang lagi dia masih bunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Nizam LB Saya ucapkan terima kasih yang sudah klik video ini Oke guys kali ini Nizam ada di hadapan dua scoopy terbaru ya Di sini ada Prestige sama Fashionable Blue Nah ini tipenya ini bedanya ini guys yang sangat mencolok Di fitur Keyless nya Kalau yang Prestige dia sudah menggunakan fitur Smart Key Jadi remote nya seperti ini ya yang putih Sedangkan yang Fashionable Blue dia masih menggunakan seperti ini Nah dia ada kontaknya ya guys Terus yang ingin saya bahas disini cara ini guys Mengaktifkan anti-tift Kalau yang Fashionable tekan tombol yang atas Nah itu dia akan aktif Dan yang ini tekan yang atas juga yang ada gambarnya alarm sama sepeda motor ya guys Nah coba kita praktekan ini nanti ada perbedaan guys Kalau yang ini Nah kita goyang Kita matikan tinggal tekan yang unset aja Selesai guys dan ini digoyang Anda akan bunyi Ya kalau yang ini sudah dengan ini aja sudah cukup sudah mati Tapi kalau yang ini guys Ini coba ya Kita goyang akan bunyikan Dan cara non aktifkannya Seperti ini ditekan yang atas aja Nah tapi guys ini bedanya Kalau yang Prestige Kalau cuma matikan dengan nekan ini aja Dia masih belum mati sepenuhnya Kita coba ya Ini kan sudah mati Tapi kita goyang lagi Dia masih bunyi Nah kita matikan lagi Dia mati Tapi ini masih aktif guys Dan untuk cara mematikannya Ayo kita simak Nah caranya gini guys Ini kan masih aktif Nah ya kan lampnya masih nyalah Cara matikannya seperti ini Yang harus di on dulu guys Ininya di on dulu Ya warna hijau Terus ditekan tombol ini guys Nah Ini ya Nah setelah itu Kita matikan ya Nah Maka untuk Antitifnya Dia sudah mati permanen guys Ya Jadi cara matikan harus ditekan tombol ininya dulu Tombol starternya Nah ini ya Kalau hidup Ini Mati Tapi ini masih hidup Intinya Nah Matikannya Harus Ini sudah Sebentar Ini mati Terus ini harus dihidupkan dulu Sampai warna Hijau Setelah ini ditekan Nah Harus pakai tombol starter ya guys Jadi itu cara mematikan Untuk yang Tipe ini Yang Smart key Ya jadi harus di tombol starter dulu Oke guys Itu aja informasinya Dari Nizam LB Semoga bermanfaat Ya Ngingatkan yang belum subscribe Mohon bantuannya ya guys Untuk tekan tombol merah itu Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa